Ini doa dan kerinduan kami ya Bapak Kami mau belajar firmanmu Untuk kami menemukan apa yang menjadi gendak Bapak di dalam hidup kami Hidup seturut mau Bapak, seturut maumu Di kehidupan kami yang singkat di dunia ini Hidup kami boleh berguna Hidup kami boleh berarti bagi kebaikan sesama kami Orang-orang yang kami jumpai, orang-orang yang kami layani Orang-orang yang kami sentuh mengalami perubahan Sungguh sukacita kami melihat jiwa-jiwa diselamatkan Jiwa-jiwa diubahkan dan dipersiapkan masuk kerajaan Bapak Terima kasih ada satu kerinduan kami yang besar Suatu hari nanti kami kembali berkumpul bersama-sama Di kehidupan yang baru, langit yang baru, bumi yang baru Disana kami boleh berjumpa dengan kasih dan cinta yang telah disempurnakan Terpujilah namamu Bapak Kami siap mendengarkan firmanmu Ngurapi pemberitaan firman malam ini dan setiap kami yang mendengarkannya Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa Amin Silahkan duduk Bapak Ibu semuanya Selamat malam, shalom Pada kesempatan malam ini saya melanjutkan Kembali pembahasan mengenai karunia karunia roh Kalau Bapak Ibu semuanya Kalau Bapak Ibu suruhku sekalian Tidak mengikuti dari awal Dan mungkin terasa tertinggal Bapak Ibu bisa membuka link Youtube-nya Ada di Youtube dan bisa didengarkan Seri dari awal pembahasan mengenai karunia Ini penting sekali Sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan di dalam grup Dalam renungan atau dalam grup gereja Saya sampaikan bahwa Mengenali dan mengerti karunia kita itu penting Ibarat perang kita tahu kekuatan kita Sayangnya banyak orang Kristen bahkan sampai matinya Tidak tahu karunianya apa Tidak tahu potensinya apa Bakatnya apa Ya Kalau dia tidak tahu Tetapi dia mencari tahu dan menemukannya Kemudian hidupnya berguna sih Tidak apa-apa Tapi kalau sampai matinya hidupnya tidak berguna Sayang padahal ada begitu banyak fasilitas yang Tuhan beri Itu ibarat begini Saudara dikasih kendaraan sama orang Ya Tetapi kendaraan tidak dipakai Taruh di garasi Sayang Kalau sudah pakai kendaraan itu lebih efektif Atau saudara misalnya Naik kapal pesiar Di sana saudara dapat fasilitas Selain tentu sampai ke tempat tujuan Akomodasi tinggal dan Perjalanan Saudara juga mendapat fasilitas Seperti misalnya breakfast Atau pada jam-jam tertentu Menikmati menu-menu khusus Hidangan-hidangan khusus Termasuk ada Biasanya ada teater atau bioskopnya Ada tempat nge-gymnya Gitu ya Zaman sekarang kan begitu Saudara gak nikmati karena Saudara gak tahu Setelah tahu baru nyesel Aduh kenapa ya ternyata tuh ada ya Kita aja kalau di hotel Bintang 3 ke atas itu ya Itu kan menu breakfastnya itu Wow Itu kalau gak dinikmatikan Sayang bener Nah saudara yang biasa bangun siang Gak menikmati breakfastnya Apalagi yang standar bintang 5 Wow Gara-gara sudah kesiangan Bangunnya kesiangan Atau tidak tahu Tidak menikmati breakfastnya Waduh sayang bener Nah seperti itulah kira-kira Orang Kristen Gara-gara dia tidak tahu Karunianya apa Fasilitas rohani yang Tuhan beri apa Sampai matinya Dia gak berbuat apa-apa Untuk kebaikan sesama Dan surah jangan berharap Di dunia ini gak berbuat Sesuatu yang berguna Bagi orang lain Nanti di surga Pengen berguna Bagi kepentingan kerajaan Allah Pengen dapet mahkota Gak mungkin Itu melanggar hukum Tabur tua Hanya orang-orang yang selama hidupnya Di dunia ini berguna Yang berguna bagi kepentingan kerajaan Di langit baru Bumi baru Yang pantas menerima mahkota Karena Tuhan itu adil Guru kita aja adil Kalau kita pinter Kita belajar rajin Kita pinter Baru kita dapat juara Apalagi Tuhan kita Tuhan kita tentu lebih adil Dari guru kita Kalau kita berjuang di dunia ini Mati-matian Membelah pekerjaan Tuhan Melakukan sesuatu Demi kebaikan orang Gak mungkin Tidak diperhitungkan Tuhan Tidak mungkin Alkitab mengatakan Segala ceri Payahmu tidak sia-sia Jadi apa yang kita lakukan Tidak pernah sia-sia Saudara yang pagi Siang sore Membelah kepentingan Pekerjaan Tuhan Dengan melayani Saudara-saudara kita Pasti tidak sia-sia Tidak mungkin sia-sia Tidak mungkin Mungkin dengan keletihan Saudara Dengan lelahnya Saudara Surah bisa memilih Jalan-jalan di mal Atau pulang tidur Tapi surah memilih Untuk melayani sesamamu Tidak mungkin Tidak diperhitungkan Tuhan Dan Tuhan itu Maha memperhitungkan kita Kalau manusia itu Memperhitungkan yang nampak Yang kelihatan nampak Tapi Tuhan itu Sampai di dalam hati Misalnya Kita baru ada niat saja Itu Tuhan sudah perhitungkan Misalnya begini Aku pengen Tuhan melayani Aku pengen Bisa tolong orang Tuhan Tuhan catat lo Tuhan lihat lo Belum bisa nolong Belum bisa melayani Tapi pengen Aku pengen Senengin papa mamaku Kalau udah gede Tuhan perhatiin lo Manusia perhatiin Tidak Tapi Tuhan perhatiin Makanya Alkitab mengatakan Berbagi orang yang lapar Dan haus Akan kebenaran Lapar dan haus itu Tidak kelihatan Itu keinginan yang kuat Untuk belajar firman Itu sudah Diperhitungkan Sama Tuhan Jadi orang-orang yang memang Dari pertamanya itu Getol cari Tuhan Tidak mungkin Tidak ketemu Tuhan Pasti ketemu Tuhan Pasti juga Dibela oleh Tuhan Kalau sodara Meragukan Tuhan Sodara pikir Tuhan itu sama Seperti bos sodara Yang mungkin pelit Medit Kikir dan sejenisnya Salah Bos kita aja Tidak semuanya pelit Bos kita Memperhatikan Perjuangan kita Yang tidak hitung-hitungan Waktu Datang on time Menguntungkan Perusahaan Bos perhitungin Ini orang Tidak hitung-hitungan Buat perusahaan Aku juga gak akan hitung-hitungan Sama orang ini Itu bos Bos yang tidak Yang kelihatan Tetapi Tuhan kita Tidak kelihatan Bos dari segala bos Wow Itu luar biasa Seringkali saya bilang Kalau sodara Sudah melakukan Bagianmu yang terbaik Dan seperti Tidak diperhitungkan Oleh siapapun Belum tentu Tuhan tidak perhitungkan Hanya masalah Pembentukan Proses Masalah waktu Orang-orang yang Mengikuti firman Tuhan Pagi siang sore Membaca renungan Dengan baik Mempelajari ulang Melihat kitab Alkitab Melakukannya Dengan setia Gak mungkin sama Sodara gak mungkin sama Saya sudah melihat Berubah Memang tidak butuh Satu dua hari Mungkin Bulan tahun Tetapi saya lihat Berubah Tidak mungkin Tidak berubah Orang yang dengar Firman pagi siang Sore malam Merenungkan firman Pagi siang dan malam Kemudian dia Coba praktekan Dengan segala upaya Gak mungkin Gak berubah Walaupun Terseok-seok Sakit Prosesnya Sodara yang Suami istri Misalnya ya Yang berupaya Betul-betul Mengedepankan Hubungan Membela Kepentingan Hubungan Perjuangannya Betul-betul Kelihatan sama Yang cuek Satu dengan Yang lain Sebodoh Amat Tidak bisa Sama Contoh begini Tapi pak Saya sudah Coba deketin Istri saya Layani istri saya Baik-baik Istri saya Saya coba judus Tidak berubah Berubah juga Belum berubah Belum berubah Tapi nanti Pasti berubah Tapi saya sudah Layani suami saya Itu ya Saya sudah Bikinin air panas Sampai saya bikin Mau mendidih sekalian Saya sudah bikinin Sayur asem Saya sudah bikinin Apa namanya Masakan kesukaannya Tapi gak Perhatiin juga tuh Memang dibebal Suami saya Belum Bukan Bukan Tidak Belum Pada titik tertentu Suamimu juga akan Luluh hatimu Pada titik tertentu Hati Istrimu juga akan Luluh Ini orang Aku sudah Galak Aku sudah Cuek Aku sudah Kasar Tapi kok masih sayang Masih perhatiin aku Ini manusia terbuat Dari apa sih Terbuat dari Kuasa firman Alam Nah orang-orang Seperti ini Gak mungkin Keluarganya gak Bahagia Walaupun waktu Perjuangannya itu Melayani pasangan Itu berat Jadi gak pernah sama Mana yang berjuang Dan mana yang gak Berjuang Beda dong Teman-teman di sekolah Kalian yang masih Pelajar mahasiswa Yang belajar rajin Sama yang cuman Kerjanya pacaran Main Beda Tapi nilainya sama-sama Bagus Yang satu nyontek Yang satu bener Eh kamu nilai bagus Karena nyontek Sama kamu nilai bagus Karena belajar Bener Beda loh Makanya dia kok di dokter Kalau nilainya Hasil nyontek Resep yang Solo kasih Mati Nyontek orang Bukannya hidup Mati Makanya belajar Yang rajin Belajar Supaya pinter Dan belajar Alkitab itu Bikin pinter loh Bikin cerdas loh Jadi gak mungkin Sama aja Yang betul-betul Kerja Kerja rajin Belajar rajin Pelayanan rajin Sama yang gak Yang asal-asalan Pasti beda Diperhitungkan Sama Tuhan Juga beda Jadi tidak pernah Sama Oke Itu pendahuluan Yang saya Sampaikan Kita masuk ke Karunia-karunia Saya akan Review sedikit Mengenai Satu karunia Berkata-kata Dengan hikmat Karunia ini Dalam bahasa Aslinya Hikmatnya Sofia Satu pengetahuan Praktis Dalam kehidupan Sehari-hari Yang memampukan Manusia Menemukan Solusi kehidupan Baik dalam hubungan Dengan Tuhan Maupun dengan Sesama Tapi ini bukan buat dirinya Dia menemukan Solusi-solusi Praktis Untuk kepentingan Sesama Orang seperti ini Wah Nilainya Mahal Motivator-motivator Itu kemungkinan besar Punya karunia ini Jadi dia bisa Merangkai Satu kata Kalimat Tentu dari pelajaran Hidupnya juga Dan dia memberi Solusi-solusi Kehidupan Orang kalau denger Kata-katanya dia Nasihat-nasihat Dia usahanya sukses Keluarganya Bahagia Kerohanianya Bagus Orang-orang seperti ini Di gereja harus banyak Jangan sodara Di gereja Maaf ya Jadi malah gak pinter Sodara harus pinter Berhikmat Cerdas Kalau di perusahaan Nanti bos tuh Ngandalin sodara Misalnya bos Lagi mentok nih Yang dipanggil Sugi Sini Sugi Gimana ya Sugi Kita mau Ada proyek ini Kita mau keluarkan Produk baru Menurut kamu bagaimana Atau ambil produk baru Kalau Sugi bilang oke Saya ambil Kalau Sugi bilang gak oke Gak saya ambil Sangking Pentingnya orang itu Sangking pintarnya orang itu Dan orang begini Bayarannya mahal Tetapi kalau sodara Di perusahaan Cuman bikin Perusahaan keluar duit Tidak nguntungin Perusahaan Orang seperti sodara Tidak ada nilainya Caranya gimana Suruh pinter Harus belajar Rajin Nah Di retrip Nanti saya ajarkan Anak-anak harus Diajar dari sejak awal Menemukan cita-citanya Sebagai kendaraan Untuk menjadi Alat Tuhan Memuliakan Tuhan Mereka harus menemukan Sejak masih muda Bukan apa yang Ingin mereka capek Tetapi apa yang Tuhan inginkan Dalam hidup mereka Harus mulai dari Tuhan Bukan dari mereka Bukan cita-citaku Tapi cita-cita Tuhan Untuk hidupku Nah orang-orang begini Harus mulai dari Cinta Tuhan dulu Kalau dia cinta Tuhan Seperti Daniel Sadra Mesa Abednego Orang begini Gak mungkin Gak dipakai orang Makanya Sadra Mesa Abednego itu Empat sampai Lima generasi Dipakai Saking pintarnya Cerdasnya Cemerlangnya Ini Minggu siang Kita bahas Bagaimana memiliki Roh yang luar biasa Saudara itu Harus Orang-orang yang Seperti itu Dimanapun Sudah berada Di masyarakat juga Kalau perlu RT RW datang Sama saudara Minta konsultasi Sama saudara Sama saudara Pintar Jangan maaf ya Pintarnya cuma bikin masalah Troublemaker Bukan History Troublemaker Troublemaker Dimana-mana bikin masalah Di rumah bikin masalah Di kerjaan Bikin masalah Nanti sekolah Bikin masalah Kalau di sekolah Orang tua sering dipanggil Karena saudara Itu waktu masih kecil Kalau sudah gede Jangan begitu Kan ada nih ya Anak-anak yang bikin masalah Kalau enggak Nanti berantem lah Di sekolahan Nanti nyontek lah Ketahuan Pacaran lah Macem-macem Jangan bikin mama papamu Itu sedih Bikin mama papamu Itu bangga Ya Oke Sumber dari hikmat ini Adalah persekutuan Dan pengenalan Akan Allah Yang mendalam Bukan Pengetahuan umum Atau buah Pemikiran manusia Memang Tidak bisa dipungkiri Manusia tetap Harus belajar Segala ilmu pengetahuan Tetapi yang membuat Orang punya hikmat khusus Ini adalah kedekatannya Sama Tuhan Daniel itu belajar Berbagai macam bahasa Tapi juga Dedekat sama Tuhan Minimal Tiga kali sehari Berdoa Saya juga lupa Pagi Doa Siang Doa Malam Doa Kapan itu Doa makan pagi Doa makan siang Doa makan malam Doanya juga Terima kasih Tuhan Yesus Untuk makanan ini Amin Sampai ada yang canda Kalau begitu Kalau doanya sama Ditulis aja doanya Terus kemudian Dibawa kemana-mana Terus bilang Doa saya sama Tuhan Kayak yang kemarin Karena doanya sama Itu aja Tidak ada penghayatan Jadi kalau orang deket Sama Tuhan Melekat Sama Tuhan Wah saudara juga Bintar Cerdas Smart Berhikmat Solusi-solusi kehidupan Akan dikasih Walaupun kau masih muda Tidak nutup Kemungkinan kau lebih Pintar dari guru-gurumu Itu kata Alkitab Orang-orang yang mungkin senior Bahkan akan konsultasi Dengan dirimu Eh gimana T Kamu saya lihat Bener-bener ya Cara berpikirmu Dewasa matang Aku mau belajar Sama kamu Karunia yang kedua Yang akan saya review Adalah Karunia berkata-kata Dengan pengetahuan Ini adalah penerapan Hikmat secara praktis Dalam kehidupan nyata Di gereja dan di masyarakat Jadi penerapannya Orang-orang Orang-orang yang Mengatasnamakan Kristen Itu bukan orang yang Anti belajar Harus racin belajar Karena pengetahuan ini Juga hasil belajar Bukan di drop dari surga Di drop dari atas Tapi proses belajar Termasuk belajar Alkitab Kalau saudara gak mau belajar Saudara gak bisa punya pengetahuan Tidak bisa Pengetahuan hasil Proses belajar Apa saja Tadi pagi saya khotbah Sayangnya banyak orang Kristen Mulai malas belajar Waktu masuk gereja Kenapa? Karena sering ditengging di Mimbar Roh kritis Enyah Gimana roh kritis dienyah Terus Jangan pakai otak Saudara Jangan pakai otakmu Saudara Lagi mana Gak pakai otak Otak kita tetap Harus kita Pakai Bahkan harus pinter Smart Bahkan kalau pendetanya sesat Surau boleh bilang Dalam hati sih ya Sesat Misalnya saya bilang begini Saudara Saudara yang sudah menikah Saudara tidak bahagia Silahkan nikah lagi Saudara bilang Sesat Dan kalau perlu sudah keluar ruangan Pergi Ada pendeta ngomong begini Saudara Tuhan menghendaki Semua di ruangan ini Semuanya harus kaya Sesat atau benar Sesat Kaya tidak dilarang Tapi kalau harus kaya Semua harus kaya Sesat Ada juga pendeta yang ngomong Dalam bentukmu buat Istrimu yang sekarang Bukan istri yang sebenarnya Waduh Itu lebih sesat lagi Jadi jangan juga Saudara ini Asal Terlen firman Makanya kalau sudah gak ngerti firman Waduh Gimana Terus belajar firman Belajar juga ilmu-ilmu Yang lain Ya Ilmu Management Leadership Bersi Bahasa Marketing Sudah harus pinter Ya maaf ya Jangan ngerti ini Cuma itu Belajar Ini saya lagi mempersiapkan nih Kayak misalnya Sugi Samuel Siapa ya Randy Untuk menggantikan saya disini Boleh tidak mempersiapkannya Boleh Yang dipersiapkannya bisa atau tidak Itu masalahnya Mau tidak Ah Mustahillah Saya begini kok Mana bisa Saudara harusnya bisa melihat agung Cermin kita salah satunya agung Kalau kita Kalau kalian melihat agung Harusnya malu Waktu agung datang Beberapa di antara saudara Itu sudah jadi pelayan Tuhan Bertahun-tahun Iya kan Tetapi Buktinya Sekarang agung sudah menyampaikan firman Tuhan Di ibadah Remaja Di sekolah Nah sebentar lagi di umum nanti bulan September Bukan jadi ukuran sih Nyampein firman Tuhan Enggak ukuran Artinya saudara juga harus belajar juga yang lain-lain Tapi kalau saudara gak mau belajar ya gak bisa Ya Jadi harus belajar Ini Penting sekali Dimiliki oleh semua orang Kristen Jangan setelah menjadi Kristen Pengetahuan jadi Dangkal Semua baca Alkitab Yang lain semua dibuang Buku-buku dibuang Enggak Kalau saya kira-kira Mau bangun gedung gereja Di ruangan ini saya hubungi siapa Pasti Ronald Siapa lagi Saya mau bangun gedung gereja nih Siapa Agung Apa hubungannya Saya pasti pertama-tama hubungi Ronald Kenapa Karena dia ngerti tentang bangunan Iya dong Kalau saya butuh bahan-bahan dari kayu Terutama kayu jati Saya hubungi Randy Kalau kira-kira gereja mau punya cafe Punya restoran Kita harus konsultasi sama siapa nih Sama Aini mungkin Sama Mbak Ani mungkin yang pintar masa Kalau kita mau bikin gereja dengan Nuan Sataman Siapa Masuk Kalau gereja kita isinya Makan-makan saja Kita belajar sama siapa Jadi Gereja itu juga harus menjadi Wadah yang baik Untuk belajar Jangan di gereja Semua orangnya Maaf ya Gak cerdas-cerdas Jangan Harus pinter-pinter Malah nanti Kalau misalnya Satu teman kita Tidak punya kerjaan Yang satu bisa bantu Di tempat saya saja kerja Tapi maaf ya Kalau kamu gak bisa kerja Saya pecat juga Begitu Dari awal udah ngomong begitu Karena jangan nanti Mengatasnamakan satu pelayanan Kemudian Mana kasihnya Masa saya Kemarin Gak dikasih Dispensasi khusus Masa saya mau izin Untuk Seminggu dua kali Gak datang Gak boleh Padahal kan satu Satu mau komsel Satu mau ada Acara apa Ya komsel kan malam Apa hubungannya Nah ini contoh Yang ketiga Karunia iman Ini bukan iman Yang biasa Tetapi iman Yang luar biasa Yang menghasilkan Suatu yang bukan Sekedar Meyakini secara Intelektual Bahwa sesuatu Benar Ini Merupakan iman Atau keyakinan Yang penuh gairah Terhadap suatu hal Atau perkara Spiritual Bukan perkara Material Jadi ini bukan Mengimani sesuatu Yang material Duit Rumah Mobil Makanya saya Tidak mengajarkan Itu kepada saudara Ada yang bilang Pak imani pak Ini ruku kalau bapak imani Bisa punya sendiri pak Doanya lebih kenceng pak Kalau saya punya uang Saya gak usah mengimani Saya beli langsung Loh papa gak percaya Sama iman Doa Bukan gak percaya Tapi salah penempatannya Bukan kita Bukan tidak berdoa Untuk itu Tapi saya lebih Mengimani Karakter saudara Berubah dulu Jiwa saudara Selamat dulu Masalah gereja Tidak punya ruangan Tidak punya bangunan Itu nyusul Kemudian Kalau saya gitu Pak gembala kita Gak punya mobil imani pak Itu mobil sebelah Tumpang tangan pak Alpat lewat Gak usah ditumpangin tangan Kalau saya punya uang Sebeli itu alpatnya Beres toh Iya dong Artinya Saudara harus bisa Menempatkan Mana iman Mana tanggung jawab Kalau namanya Materi Itu hasil kerja Tanggung jawab Karakter Itu gak bisa Itu harus lewat Belajar firman Jadi makanya Orang-orang Kristen Yang gak mau bekerja Males-malesan Tapi mau diberkati Menyalahi hukum Tabur itu Wai Harus kerja Harus racin belajar Anak-anak muda sekarang ya Engkau yang muda Engkau yang apa ya Masih muda-muda Sudah pacaran Engkau muda Gak belajar Engkau malah main Melulu Dengerin ya Nanti kamu nyesel Dengerin kata-kata saya ini ya Kamu nanti nyesel Senyesel Nyeselnya Dulu kenapa Saya gak belajar Bener-bener Gak dengerin orang tua saya Kenapa sekarang Saya miskin Susah Ada satu bapak Yang saya kunjungi Susah hidupnya Waktu saya kunjungi Dia cerita Pak Dulu orang tua saya kaya loh pak Dulu saya itu Disuruh kuliah Gak mau loh pak Dulu saya itu Sebenarnya Ada kesempatan Belajar lebih tinggi loh pak Wuh dia cerita Masalah lunya Sekarang Dia hanya pengangguran Di rumah Kerjanya cuman ngerokok Istrinya jualan kue Hidup dari belas Kasian orang Waktu itu Saya bawa beras Saya bawa beras Saya bawa Sembako Tapi saya bilang Mulai hari ini Jangan pernah dikasih Lagi sama orang Orang itu Tidak tanggung jawab Istrinya suruh kerja Dia ngerokok di rumah Gak mau bergerak Gak mau ngapa-ngapain Istri juga nyapu Ngepel ngantar anak Itu orang tidak Pantas dibantu Suami itu harus kerja Kerja keras Kerja cerdas Bentuknya apa Terserah Walaupun misalnya Gak bisa menghasilkan uang Dalam bentuk materi Ya kalau misalnya Gantian sama istri Bersihin rumah Kerja sama Ngerawat anak Kan ada ya Kasus-kasus Dimana istri yang kerja di luar Suami kerja di rumah Gak apa-apa Tukeran-peran Biar tahu rasa Berat ini Ibu-ibu Ngomong Baru Aduh kebelet Gimana nih Aduh Akhirnya dibawa Ke WC Biar tahu Bahwa Ngurus anak itu Repotnya Gimana Udah begitu Harus nyiapin ini Nyiapin ini Bersini Bersini Kontang-panting Kita gak boleh meremehkan Makanya Bapak-bapak Ibu-ibu Yang di rumah Tapi ibu-ibu juga gak boleh meremehkan Kerja dari bapak-bapak Yang banting tulang Gak tahu tulang yang mana Yang dibanting Pokoknya dibanting aja Oh ada yang sampai naik-naik atap Durituan itu kan Udah naik atap Di atas Ditelepon Sama istrinya Ya halo Ada petir Untung dilindungi malekat Bapak-bapak Ibu-ibu Engkau yang bekerja keras Engkau tuh pahlawan Serius Engkau pahlawan Jadi Eh Yang pahlawan juga bukan hanya bapaknya ya Ibunya juga pahlawan Dua-duanya pahlawan Yang gak pahlawan itu Kalau misalnya di rumah Cuma tadi Angkat kaki Ngerokok Nonton TV sepanjang hari Gak boleh Harus kerjakan sesuatu Apa itu Mau bersih-bersih rumah Mau masak Mengajarin anak Kerja itu gak selalu kelihatan duitnya Tetapi yang penting kerja Jangan di rumah Nonton Seinetron sepanjang hari Kira-kira ada gak ya disini ya Semoga tidak ada Ya Jadi orang tuh kadang-kadang memang begitu Kalau untuk material tuh imannya Wah tinggi banget Aku percaya tahun depan punya alpat Aku percaya tahun depan punya rumah mewah Aku percaya tahun depan Tetapi gak pernah mengimani Tahun depan aku sudah gak marah-marah lagi Tahun depan aku sudah gak Gak harusnya gak egois lagi sama pasanganku Aku sudah harus bisa melayani pasanganku Tahun depan Mulutku ini sudah Kalau bisa tuh ku jahit secara rohani Kan ada ya Maaf nih ya Ada orang tuh mulutnya ya Aduh Gak bisa ditahan Walaupun cuma sebentar Tapi pak Katanya kan memang wanita itu harus 10 ribu kata per hari Jadi kalau 10 ribu kata itu belum nyampe pak Dia akan ngomong Terus walaupun sama tembok Ini makanya kalau suami-suami kan kadang ngeluh sama saya Saya kan capek Saya baru datang Udah ngomong Ya saya bilang Itu mau menghabiskan 10 ribu katanya Daripada nanti dia habisin ke tetangga Ayo Dengerin aja Nganggu-nganggu aja Ngerti? Kagak Gitu Udah seneng deh Nah ibu-ibu satu situ juga ngerti Suami kan udah capek Lelah Penat Sampai di rumah itu mau sedikit hiburan Ya janganlah langsung dikasih anaknya Nih anakmu Biarkan dia bernafas dulu Biarkanlah dia bernafas dulu Mandi dulu Makan dulu Rebahan sedikit dulu Gitu ya Baru papi Bisa gantian papi Ya gitu Jadi enak kan Menjalani kehidupan Oke ya Yang keempat Karunia menyembuhkan Ini adalah kesembuhan tanpa pertolongan medis Zaman itu ingat Zaman itu tanpa pertolongan medis Sekarang Sekarang dengerin Saya mempercayai dokter itu punya karunia ini Jadi karunia ini bukan saja secara mistik atau secara supranatural tapi sekarang juga bisa natural Tuhan bisa memakai dokter-dokter untuk kesembuhan kita dan ilmu pengetahuan itu dari Tuhan Yang kasih hikmat Tuhan Jadi salah kalau pendeta bilang Enggak usah pakai obat Sakit Imanin saja Pasti sembuh Ada pendeta begitu tapi minum vitamin juga Bohong gak dia? Bohong Harusnya kalau begitu Sakit juga dia gak boleh minum vitamin Gak minum suplemen Ya sudah Ya apa adanya aja Tapi kenyatanya pendeta juga minum suplemen Minum vitamin Sama Jadi boleh tidak kita menggunakan obat-obatan? Boleh Intinya adalah Gereja harus peduli bukan hanya hal spiritual Gereja harus peduli juga hal-hal jasmani Cemaat harus diperhatikan juga Cemaat yang sakit harus ditolong Itu sebenarnya Jangan cemaat cuman urusannya spiritual Pak Anakku sakit pak Berdoa saja bro Pak Gak bisa bayar uang sekolah pak Berdoa saja bro Pak Gak bisa bayar uang kontrakan pak Berdoa saja bro Lama-lama kapok dia Gereja juga harus memikirkan Gimana kalau cemaat ini gak punya Uang buat anaknya sekolah Gak bisa bayar kontrakan Gak bisa makan Sakit Gereja harus ambil bagian Gereja harus memikirkan Siapa gereja? Siapa gereja? Kita sekalian Saudara yang diberkati lebih Yang harus Belajar menopang Yang kesulitan Sakit itu bukan Suma sekedar Fisik Jiwa juga bisa sakit loh Jiwa sakit itu karena Kepahitan Citra diri bermasalah Jiwa yang sakit Lebih mengerikan Di fisik yang sakit Dengerin ya Kalau fisik sakit itu Tanda-tandanya jelas Pusin Dibawa ke dokter Minum obat Cenderung sembuh Tapi kalau jiwa sakit Tidak kelihatan Tetapi sekali ngomong Cus Kayak silek Zer Itu jiwanya sakit Ciri-ciri jiwa yang sakit Kalau Sedikit ngalami masalah Degoyang Putus asa Menyerah Nah suruh jangan Pikir orang-orang seperti ini aman Dia gak lama bisa bunuh diri loh Saya itu mendengar kabar Salah satu anak murid saya bunuh diri Ganteng Ganteng Dulu saya ngeliat ini orang ganteng Bener ya Dan mungkin sejak mudanya Dimanjakan oleh orang tuanya Segalanya dituruti Saya denger dia lompat dari apartmen Saya tanya kenapa kok bisa begitu Karena mamanya pernah cerita Kalau dia sering mendengar Suara-suara Dia sering berhalusinasi Saya gak tahu kenapa tetapi saya melihat anak itu waktu masih remajanya Saya lihat anak itu cenderung Apa ya Mau hidup gampang Nah ini hati-hati ya anak-anak ya Anak muda ya Kalau kamu sejak kecil sudah mau gampangnya Gak mau kerja keras Gak mau belajar rajin Gak mau bantu orang tua Dengerin Engkau jiwamu bisa bermasalah Orang tua juga bisa menolong jiwa anaknya jadi sakit Menolong anaknya jiwanya sakit Gimana? Dengan memanjakannya Dengan menyediakan semua fasilitasnya tanpa dididik dengan baik Nuruti semua keinginannya Nanti anakmu tidak bisa survive Aduh papi-papi gak bisa iket tali sepatu Sini saya Kalau usia 2 tahun sih gak masalah Tapi kalau sudah usia 12 tahun Papi-papi gak bisa iket tali sepatu Sini saya Yang bermasalah bukan saja anaknya Orang tuanya bermasalah Usia 2 tahun Masih ke kamar mandi Masih ditemenin dan dimandiin Mungkin di bawah 2 tahun Tapi kalau sudah 12 tahun Masih minta dimandiin Dan orang tuanya juga masih mandiin Anakmu bisa sakit jiwa Serius Bermasalah Dan ini nanti retret Kita melayani banyak anak-anak kita yang sakit jiwa Tapi pada stadium tertentu Dan saya telah melayani begitu banyak orang Ada yang sembuh Ada yang gak sembuh juga Aduh kasihan mereka itu datang dengan air mata Baru denger sesi awal air mata sudah netes Sebenarnya mereka itu mau cerita Tapi gak tahu sama siapa Dan orang-orang begini kalau gak disembuhin Waduh kalau dia nikah sama orang Dia akan nuntut lagi Nuntut lagi Orang yang belum sembuh selalu akan menuntut Dia gak bisa memberi Kalau dia nikah nih Kalau dia belum sembuh jiwanya Layani aku Perhatiin aku Sayangi aku Tolong aku 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 Dia akan Pekirannya cuma begitu Tapi orang kalau sembuh Dia mulai bisa melayani orang lain Menservis orang lain Gak peduli Pasangannya menservis dia apa gak Nah itu ciri orang yang jiwanya sehat Perhatikan Kalau anakmu sejak kecil gak pernah bantu engkau Cenderung Mencari kebahagiaannya sendiri Itu ciri-ciri sebenarnya Bermasalah Anak-anak kita ini retret Kemungkinan besar Kemungkinan besar Digeraskan 90 sampai mungkin 100 persen Kenapa? Saya lihat mereka gak bener-bener gak mampu Lalu siapa yang menopang biayanya Tentu gereja juga belum tentu sanggup Secara organisasi Saudara harus gotong royong Nilai uang kita dibanding dengan kesembuhan jiwa Mereka itu tidak sebaliknya Tidak sebaliknya Nanti kalau sudah melihat anak saudara Teman yang saudara Support ini bertumbuh Berubah hidupnya Sehat jiwa nyawa Menyenangkan sekarang Yang tadinya malas Yang tadinya egois Yang tadinya galak Sinis Sekarang jadi Baik Penuh perhatian Itu ciri-ciri Dia mulai sembuh Yang tadinya gampang mengeluh Gak tertip hidupnya Dan mulai bisa Mulai bisa survive Itu ciri-ciri jiwanya sehat Yang tadinya mengutamakan penampilan Dikit-dikit ganti gadget Dikit-dikit Cat rambut Rambut diganti dari putih Jadi biru Biru jadi hijau Hijau jadi ungu Ya gak semua cat rambut Begitu ya Tapi ada orang itu Cat rambut Karena mengutamakan penampilan Kan ada istilah Lebih baik Lebih baik apa Kalah Nasi daripada kalah Aksi Gak apa-apalah kita makan Apa adanya gak masalah Yang penting Tampilnya mesti perlintih Mesti keren Jam mesti bagus Mesti bagus Di rumah Instan terus makannya Mobil gonta ganti Sepatu gonta ganti Padahal Nyakit Kenapa? Penampilan bro Biar orang bilang Keren Biar orang liat Orang liat Kaya Padahal Sok kaya Gak punya apa-apa Orang-orang yang bener-bener Kaya itu ya Ncek-ncek gelodok Ncek-ncek tanah abang Itu pake celana pendek Sedal jepit Bawa kresek hitam Isinya apa tuh? Duit Kalo surah Bawa kresek hitam Isinya apa? Gorengan Kalau mereka Isinya duit Kalo surah Paling isinya gorengan Saudara beli tas Misalnya ya Yang harga 5 juta Atau 15 juta Dompet yang harga 5 juta Atau 3 juta Tapi isinya 100 ribu Lebih baik dompet Harga 100 ribu Isinya 5 juta 3 juta Loh Saya ngomong begini Kenyataan loh Mengutamakan penampilan Citra dirinya Bermasalah Maaf ya Sebagian surah Belum denger sesi ini Hanya Yud yang pertama ini Nanti saya sampaikan Mengenai citra diri yang sehat Penting Karena saya juga Korban citra diri yang buruk Karena penyebabnya Salah satunya Ada penderitaan Bentuk asuhan orang tua juga Kamu tuh Kalo mau dihormati orang Mesti kaya Kalo mau jadi orang Mesti kaya Itu nanam itu Di otak itu Jadi mesti Saya sekarang Belum jadi orang Setengah orang Jadi Mau jadi orang tuh Mesti Mesti kaya dulu Mobilnya mesti bagus dulu Mesti tampil trendy Mesti Mesti apa ya Ya perginya ke cafe gitu Jangan ke warteg Gak level Padahal maaf ya Duitnya pas-pasan Sayang Sebaiknya uang yang pas-pasan itu Engkau pake untuk Sesuatu yang lebih berguna Saya cerita sama beberapa Orang di antara saudara Dulu waktu saya SMA saya Setingkat dengan SMA Namanya SMTB Saya tidak punya buku tulis Buku tulis saya Saya dapat dari Majikan saya punya gudang Saya ambil satu lembar Satu lembar Saya kumpulin Saya step plus Benar-benar memprihatinkan Mas Iwan salah satu saksinya Pak Joko salah satu saksinya Saya juga tidak pernah Punya buku-buku panduan Buku diktatnya Saya gak punya Saya meringkas dari teman-teman Kapan? Waktu jam kosong Pelajaran guru Gak ada Saya pake ngeringkas Aku boleh pinjam bukumu Gak Ini ada dua jam kosong Aku mau meringkas Saya ringkas Ringkasan saya itu Keluar pas ujian-ujian Dan dibeli orang sana Saya Tetap Bisa juara Sekalipun saya tidak punya Buku Fasilitas yang memadai Anak sekarang Buku lengkap Fasilitas lengkap Dari orang tua Juara juga Dari belakang Saudara jangan bikin malu Orang tua Jangan bikin susah Tuhan loh ya Saudara gak boleh gitu loh ya Nanti sudah kalau pinter itu Sudah bisa dipake Tuhan juga luar biasa Seperti yang saya khutbahkan Tadi pagi Orang-orang pintar itu Diincir Tuhan loh ya Diincir Tuhan Yang bodo gak diincir ya Tetep diincir Tapi beda Efektifitasnya Kira-kira yang bisa Jangkau orang-orang yang Sekelas Menteri Sekelas Anggota DPR Sekelas Ilmuwan-ilmuwan Itu siapa Tentu orang-orang yang Pinter juga Kita kalau mau ada English service Misalnya ibadah Ibadah bahasa inggris Tentu Pelayan-pelannya harus bisa Bahasa inggris Ya kita pikirkan Kedepan ada English service Misalnya Mandarin service Lah siapa yang melayani Ya saudara Sedang dibirikan Jawa service Yang datang Mas Joko sendiri Firman Tuhan berkata Tuhan mau Jiwa kita sehat Dalam 3 Yohanes Pasal 1 Ayat 2 Saudaraku yang kekasih Doa Semoga Engkau baik-baik Dan sehat-sehat saja Dalam segala sesuatu Sama seperti Jiwamu baik-baik Tuhan itu mau Jiwa kita baik-baik Makanya Untuk jiwa kita baik Fisik kita baik Pertama Kita harus dipertanggung jawab Gak ada pilihan Tata hidup kita Bangun pagi Nikmati sinar matahari Jadi saudara Kalau biasa bangun siang Kamu gak boleh berharap Kamu sehat saja Gak panjang Gak bisa Kenapa Karena sinar matahari itu Menyehatkan liver kita Menyehatkan bagian organ-organ Dalam kita Dan saudara yang sering begadang Misalnya Jangan berharap umur panjang Gak bisa Dan masalahnya Saya termasuk orang yang Sering begadang juga Jadi saya tahu Umur saya juga Saya mencoba untuk Menebusnya di Sore hari Tidur sebentar Karena tidur saya bisa jam 1 Bangun jam 4 Bangun setengah 5 Itu hampir setiap hari Tapi siang saya gunakan Untuk istirahat Nah kalau sudah begadang Yang tidak ada gunanya Bangunnya siang Livermu Nah kalau begitu Kehendak Tuhan Untuk kita sehat Gak bisa Nah kalau engkau ya Masih muda Kok gunakan hidupmu Untuk foya-foya Makan yang gak berguna Minum minuman yang Berbahaya bagi ginjal Terus nanti Waktu kamu masih muda Gagal ginjal Tua dikit Diabet Gagal ginjal Wah gimana itu Sayang Jadinya Tuhan Akhirnya Tidak bisa memakai Engkau secara efektif Kalau engkau sehat Engkau bisa dipakai Tuhan efektif Itu sebabnya Surahku sekalian Karunia kesehatan Atau karunia Di area kesembuhan Ini juga berhubungan Dengan kesehatan kita Terjaga juga Kesehatan kita Dengan baik Pola makan Pola hidup Teratur Biasakan makan Sarapan pagi Juali memang mau puasa Kadang saya disalahkan juga loh Makan pagi Makan siang Makan sore Ya ampun Jam segini makan lagi Makan pagi itu Kalau saya kan sebelum jam 8 Makan pagi Siang sebelum jam 1 Makan siang Malam sebelum jam 6 Sekarang sudah makan malam Kenapa? Ya itu aturan makan Jangan tunggu asem lambung dulu Kalau saya tunggu asem lambung dulu Mahal Asem lambung itu menyakitkan Saya orang korban asem lambung Telat makan Ya kalau sudah sibuk sekali Bawalah makanan-makanan kecil Untuk mengganjal kulitmu Hover mood misalnya salah satunya Yang tinggal disiram air panas Nanti kalau sakit Yayanya mahal sekali Jangan sudah sakit Tuhan Aku minta muci jatuh Tuhan Sembukan aku Tuhan Malaikat bilang Dikasih tahu dari kemarin-kemarin Maka khutbah Kagak dengerin lu Karena orang itu maunya Tuhan langsung bicara Pendeta bicara gak dianggap Dokter bicara gak dianggap Orang tua bicara gak dianggap Orang tua hamba Tuhan Dokter itu bisa diwakil Tuhan loh Sudah begitu makanya bak Melulu Bolehlah sekali-sekali Tapi jangan tiap minggu Tiap hari tuh Makanya bak Melulu Bak loh bagiannya Bagian yang lemak-lemak Itu kan bukan untuk dimakan Sebenarnya Maaf ya Sesekali gak apa-apa Tapi kalau Saudara sering-sering Saudara gak punya penguasaan diri yang baik Kalau jadi pemimpin Sudah itu Tinggal ngasih contoh yang baik Enggak jadi terladang Sesekali boleh Makanya kadang-kadang Aku kalau ngajak makan saya Di tempat yang ada Makanya semua Dia kayak mau doa Itu kayak rasa bersalah Tapi Bagus Hati nuraninya kan bekerja Jadi kita juga boleh sekali-sekali Tapi jangan sering-sering Kadang-kadang kita mau makan nasi padang aja Kita juga ngeliat Udah berapa lama kita makan Nasi padang Kita mikir Seminggu ini ya Paling ya Maksimal lah Misalnya seminggu dua kali Maksimal Kalau bisa ya Gak selalu lah Kadang-kadang gak harus begitu Yang sehat Yang makan di rumah Ini contoh dari usia makanan Karunia kesembuhan Menunjukkan bahwa Pelayanan gereja seharusnya Bukan hanya Urusan roh dan jiwa Atau spiritualnya saja Tetapi juga Mengurus tubuh mereka Yang sakit Yang telanjang Yang terabekan Yang lapar Harus diurus Tentu tidak hanya saya yang mengurus Ini saudara Sebagian dari gereja ini Yang membantu Mengurus saudara-saudara kita Yang lapar Saya tidak mau lihat Dan saya Saya gak Gak boleh ngeliat Orang itu sampai lapar Padahal kita punya Dosa besar kita Melihat orang Di depan mata Kita lapar Sementara kita Makan kenyang Terus kita bilang Kebutuhan hidup itu Tidak penting Yang penting Tuhan saja Tapi kita makan Berlimpah Kita ngomong Kebutuhan hidup itu Yang penting Tuhan Itu dosa serius Tuhan itu gak pernah Ngomong begitu Tuhan itu Lihat orang lapar Lihat orang sakit Dipeduliin semua Kita harus Begini Kita harus Ringan tangan Untuk menolong orang Tidak harus Tunggu kaya Menolong itu Tidak tunggu kaya Tapi tunggu Kita ini punya Beban Punya hati Kalau kita punya Nasi Satu piring Kita bisa bagi dua Kalau kita bisa Punya beras Dua liter Satu liter Untuk saudara kita Satu liter Buat kita Itu memberi Kadang-kadang Kalau eyang dulu Pulang kampung Bawa beras Setengah karung Hampir satu karung Seneng kan Karena Beras kampung itu kan Rasanya beda Enak Cari di Jakarta Susah Cari disini susah Banyak sini Beras-berasnya Sudah rasanya Aneh Rasanya Ego saya berkata Gini Sayang kalau dikasih Orang Ini bisa untuk Satu bulan Tetapi Orang kudus bilang Kamu tidak boleh serang Kamu harus berbagi Dengan jemaat Dengan Sahabatmu Dengan orang-orang Yang kau kenal Ya kadang-kadang Langsung kita Bagi-bagi Seliter sono Seliter sini Seliter sini Seliter sini Bagian kita Baru kita Masak beberapa hari Habis Pengen lagi Nunggu Yang pulang kampung dulu Tapi orang-orang Seperti ini Dipelihara Tuhan Sudah gak usah takut Sudah hidup Untuk menolong Orang lain Mungkin Sudah yang Dapat gajinya Sebulan sekali Belanjanya juga Seminggu sekali Kalau ketemu Teman-teman Di kos Tinggal di kos Ngeliat Prihatin Dengan teman-teman kos Yang makan mie instan Sudah makan Ada beras Lebih Ada telur Lebih Harusnya ya Sudah gak Gak boleh tutup mata Kasian tuh Mereka bisa kena cancer Makan mie instan Tiap hari Sudah harus bagi Beras Nasi Sesekali Tapi memang ada juga Orang yang salah ya Jadi di rumah Makan mie instan Mie instan Sekali potong rambut 300 ribu 400 ribu 500 ribu Ya salah Sekali beli Gadget Sekali beli Sepatu Sekali nonton Ya salah Prioritas makan sehat Sayur-sayuran Buah Ikan Sisa Baru pikirin Kalau mau ganti Ketinggang Ketinggang masih bagus juga kok Gadget masih bagus juga Hanya ketinggalan zaman dikit Gak apa-apa lah Jangan sama dengan Agung Beda lah ceritanya Jangan samain sama Ritwan lah Beda lah Saudara Apalagi yang masih muda-muda nih ya Yang belum punya penghasilan ya Yang masih minta orang tua Harus irit Kasian orang tuamu loh Kasian Serius Orang tuamu itu kan berjuang Bagaimana caranya Supaya kamu cukup Bahkan kadang-kadang orang tuamu itu menghemat Demi engkau Engkau harus bisa menghormati Menghargai orang tuamu Diirit-irit Kalau lebih disimpen Buat nanti ulang tahun orang tuamu Dibeliin Waktu papa mamamu kaget Hei Kok kamu punya uang dari mana Aku simpen Uang papi selama ini Uang saku aku Aku simpen Ini selama satu tahun Ada sekian Aku mau beliin Aku mau ajak papi makan Atau aku mau beliin papi mami ini Atau dibeliin mungkin batik Waduh papi mami ini senang Dengan cara itu Aku akan menjadi Anak-anak yang berguna Anak-anak yang hebat Waktu saya masih kerja di pembantu rumah tangga Saya sudah mengirim orang tua saya berkat Saya hanya hidup dari sekian persen Mungkin 20 persen dari penghasilan saya Selebihnya saya kirim orang tua saya Kita makan irit-irit demi orang tua di kampung Bisa makan Bisa beli kambing Bisa beli ternak Kita irit-irit Karena kita bisa makan di rumah Di salak-anak yang saya sebagai pembantu rumah tangga Kan saya bisa makan dari Ya walaupun dikasih sisa-sisa Nggak masalah Tapi orang tua saya Nggak tahu bahwa anaknya Irit-irit Nah itu kan kau jadi pribadi yang unggul Satu hari kau akan dipakai Tuhan Orang-orang begini kelihatan Tapi kalau muda mu maaf ya Foya-foya Gonta ganti pacar Free sex Rokok Narkoba Sudahlah Masa depanmu suram Serius masa depanmu suram Nikpat nggak seberapa Tapi rusak Rusak jiwamu Rusak tubuhmu Udah Kadang-kadang pada titik tertentu Nggak bisa diperbaiki lagi Aduh sedih Saya kadang-kadang harus bagaimana ya Hati saya juga hancur Kalau ngeliat begitu Tapi kadang-kadang memang Saya ngeliat Ini sejak mudanya nakal Sejak mudanya rusak Dia bertobat setelah Tuhan didik dengan keras Situasinya ekstrim banget Janganlah begitu ya Yang muda-muda tunda dulu pacarannya Kalau kamu belum cukup usia Kalau sudah selesai skripsi Kerja dulu 1-2 tahun Setelah kerja Nyimpen uang Bantu orang tua Baru Pacaran Pacaran juga nggak usah lama-lama 1, 2, 3, 3 tahun Sudah Temui orang tua Temui saya Bilang Mau nikah Jangan bawa yang Nggak seiman Saudara Harus seiman Harus seiman Yang cinta Tuhan Jangan cuma ke gereja Tapi ke gereja kok Eh ke gereja nggak jadi ukuran Yang cinta Tuhan Ya Kalau cinta Tuhan itu kelihatan kok Nah kalau udah pacaran deh Sudah maaf nih ya Sudah Ya begitu Sudah minta ini Minta itu Sudah kasar Serius Ngajak kamu ke nightclub Ngajak kamu ke tempat-tempat Yang nggak benar Pegang-pegang kamu Tipuk dia Loh saya ngomong benar Cewek-cewek Makanya kamu tuh Masih kecil-kecil Ngapain di pacaran Ya Nah kalau sudah menikah Kamu baru tau kan Susahnya cari duit Yang udah nikah ya Susahnya cari duit Tau kan Waduh Makanya kan Koko Akyong belum nikah-nikah Karena susahnya cari duit Tapi saya bilang sama dia Lebih baik kamu Nggak usah nikah Daripada Salah Salah nikah Salah orang Nah ini Tuhan aja Nggak harus nikah kok Nggak harus nikah Yang harus itu Menyenangkan hati Tuhan Ya Aku nggak harus nikah Cuma Nana ini kasihan Nana nggak harus nikah Tapi aku kasihan Tapi kalau sudah nikah Terima nasib Terima nasib Sayang Itu sudah Nasi sudah jadi Bubur Aduh tau begitu saya nggak nikah Ya sudah Tetap nggak boleh Mikir yang lain Ya Aduh itu galak banget Ya sudah Kamu pilih sejak pacaran itu kan Nasi sudah jadi bubur Nikmati buburnya Kasih cakwek Lanjut Mujizat Lima Karunia ini identik dengan Karunia pengusiran roh-roh jahat Atau karunia pelepasan Mungkin karunia ini sekarang Tidak terlalu efektif ya Saudara Artinya Di dunia yang sekarang Serba modern ini Setan-setan dalam bentuk Kerasukan segala macam Mungkin ada Tapi tidak terlalu banyak Jadi Di retret ini Saya tidak memberi Pelayanan pelepasan Untuk setan-setan Tetapi yang kerasukan Tetap akan saya layani Saya masukkan di ruangan Saya siram air Saya baptis Saya ini kan Termasuk orang yang Tiap Apa ya Tiap hari pekerjaan saya dulu itu Ngusir setan Orang yang dirasuk setan itu Kadang-kadang lucu Lucu Bisa gak sadar Bisa aneh-aneh Karena memang dia dalam Penguasaan kuasa kegelapan Cuma sekarang jarang itu terjadi Karena sekarang setannya berubah Jadi materialisme Hedonisme Sekarang setan yang paling mengerikan itu Duit Karena orang kalau sudah cinta uang Sudah lupa sama Tuhan Serius loh Saya kan banyak doain orang-orang yang Di rumahnya ada setan Itu makin deket Sama Tuhan Dia telepon saya Rumahnya di Cibubur Dimana Tolong pak Anak saya tidur Satu bantal Sama tuyul pak Terus saya Datang ke rumah Tuyulnya tidur dimana Tuyulnya tidur disini pak Anaknya tidur disini Terus Bapak apain tuyulnya Aku siram air pak Loh kok disiram air Gak didoakan Diusir dalam nama Yesus Aku doakan dalam nama Yesus juga sih pak Saya ciprat-cipratin air Emang tuyul takut sama air Dan ada orang Kristen juga Memang mengundang kuasa kegelapan Masuk ke rumahnya Misalnya Sering berantem Pikirannya najis Banyak berbuat dosa di rumah Ya itu otomatis setan dateng lah Mau saya doakan seribu kali pun Kalau terus berbuat jahat di rumah Ya setan akan datang Ya Ada orang yang minta tolong Tolong dong pak Doakan rumah saya Kamar saya Saya sering lihat hantu disini Terus saya tanya Hantunya dimana Di kamarnya sama disini Disini Kamu ngaku dosa Sama saya Apa yang kamu lakukan belakangnya Dia bawa pelacur ke rumah Kristen Ke gereja Racin Pelayanan Sumbang gereja Tapi Bawa pelacur juga ke rumah Orang-orang begini Masuk neraka Serius Saudara kalau di SBC Sudah gak Sudah harus lewat Hase-hase Saudara yang masih ngerokok aja disini Panas tadi Kan saya singgung terus Yang ngerokok Yang narkoba Misalnya kalau masih ada Bukan saya singgung Saya tabrak Terus Sampai taraf tertentu ya Saya marah loh Apalagi kalau orang ya Gak bisa berubah gitu Gak bisa berubah Saya ngomong bener loh Kamu pergi neraka Pergi neraka Saya gak mau urus kamu lagi Kalau saya lihat orang Gak mau berubah Kesel juga Tapi saya sayang Tetap saya kasih Kasih waktu Kasih hidup saya Tapi saya marah Sama setannya itu loh Dalam bentuk itu tuh Apalagi setan jinah itu Setan jinah itu Lebih mengerikan daripada Setan kuntilanak Gundru Sundelbolong itu Serius Setan jinah itu Biasanya Lebih mengerikan Ya kalau kita Sudah makanya ya Kita ngerti karunia-karunia ini Tujuannya kan kita bisa Melayani orang lain Tapi kalau Enggak terikat dengan Semua itu Mana bisa Enggak melayani Enggak bisa Enggak bisa Saya berharap Saudara itu Apa ya Sudah menang di wilayah-wilayah Standar Tapi kok Memang belakang Selama di SBC ini Saya hampir-hampir ya Secara khusus Tidak melayani Orang yang kerasukan Tidak Tidak Walaupun saya pernah Ditelepon juga Akan dikirim orang yang Perutnya banyak paku Sama silep Pak Wardo Saya kirim ya Pak Ke rumah Bapak Emang paket Emang saya dukun Santet apa Pak Saya kirim ya Pak Ini dia cerita sama saya Perutnya banyak paku Kalau perutnya Ronald Itu bukan banyak paku Banyak babi Banyak sapi Tapi ini perutnya benar Paku Kemudian silet Dia ceritakan Karena dia Lihat saya dulu Saya sering melayani Kasus-kasus seperti itu Dan dipikir saya masih Melayani juga Saya kirim ya Pak Saya sudah kasih nomor Bapak juga Nanti akan gading serpong Disini aja Udah lah mati saya Nanti saya telepon Mas Iwan Saya bilang Mas Iwan Atau saya Saya telepon Agung aja deh Kan Agung masih Junior kan Buat praktek Usir setan Agung Ayo itu lagi ada orang yang Perutnya banyak paku Banyak beling Orang kadang-kadang Dia sendiri yang nelen pakunya kok Ada juga yang memang gitu kan Apa itu Kuda lumbing Tapi memang ada suara Orang-orang yang terlibat Okulisme yang perlu kita layani Saya membuka diri juga Masih ada sampai sekarang Jarang tapi ada Yang terakhir Ini nubuat saya lewatkan Karena sebenarnya saya bahas Karunia membedakan roh Jadi minggu depan kita hanya bahas Bahasa roh dan Menafsirkan bahasa roh Besok minggu depan kita Lebih seru karena Topiknya bahasa roh dan Bagaimana Kita membedakan juga Bahasa roh asli dan palsu Membedakan roh ini adalah Karunia untuk membedakan Sebuah manifestasi atau gejala Berasal dari Allah atau dari Iblis Itu bisa macam-macam Bisa pengajaran Bisa juga manifestasi orang Teriak-teriak Nangis-nangis Plak-plak Seperti yang pernah saya Sampaikan beberapa waktu lalu Ada seorang yang Dalam sebuah retret Yang datang kepada saya Pak ini Anak kami bahas roh Dari pagi sampai malam Belum berhenti Tapi takut kalau suruh Gimana ngelayannya Gak ngerti Karena dia terus berbahasa roh Sepanjang Sepanjang pagi sampai Malam Di kamar terus Bahasa roh gak mau Berhenti Gak bisa dihenti Nah Sebagai seorang yang punya Karunia disini Kita akan tahu juga Oh ini bahasa roh Palsu Ini karunia palsu Ini dari Iblis Atau dari Allah Saya ngeliat pada waktu itu Menjelas-jelas Memang kuasa kegelapan Yang merasal Saya bilang Saya perintahkan kamu Saat ini juga berhenti Berhenti saat itu Detik itu juga berhenti Dan Sadar Saya ngobrol Dan baru dia menceritakan Dalam banyak kasus Tidak semua teriakan Histeris Nangis itu Dirasuk roh jahat Termasuk sakit Kadang-kadang Psikologis semata Psikisnya bermasalah Misalnya seorang anak Yang kelihatannya Kerasukan Nangis Terus Orang tuanya Telepon saya Pak anak saya gak bisa tidur Pak Mungkin ada setan di rumah Ternyata tidak Bukan soal setan Karena anak ini Memang lagi ketakutan Sepanjang hari Dimarahin terus Sama mamanya Sehingga Dia sakit hati Ada juga Oma-oma yang Nangis terus Dipikir Kerasukan Ternyata Dia cuman kangen Sama cucunya Waktu saya bawa Cucunya sini Sini Saya temuin Omanya Oma kangen ya Sama cucu Iya pak pendeta Kok tau Sini Cucunya pegang tangannya Oma Ngobrol Sembuh Jadi banyak kasus Sebenarnya di dunia ini Gak selalu itu Dari setan Ada juga kasus Dimana Seorang yang pacaran Dia direstui orang tuanya Sampai orang tuanya itu Kalau calon Pacarnya datang itu Yang ditularkan itu Anjing Jadi dikejar-kejar itu Cowoknya sama anjing Sampai anjing Karena saking Tanda kutip Tidak setuju Anaknya itu Kepahitan Ceweknya ini Nangis Nah pendeta Yang gak tau Pendeta Waktu itu Pegang Di tangannya Cengkram kuat-kuat Sampai biru Karena dipikir Kerasukan Nah ini bukan Kerasukan Ini kepahitan Ini kejiwaan Nah saudara Kalau saudara Punya karunia disini Dengan jelas Bisa membedakan Bahwa orang ini Histeris Nangis Seperti tidak Tidak sadarkan diri Tetapi Hanya kejiwaan Dan bisa dilayani Dengan ajak ngobrol Dan sebagainya Kiranya Apa yang saya sampaikan Secara cepat ini Bisa menolong kita sekalian Menjadi Pelayan-pelayan Tuhan Yang baik Amin Selamat menikmati 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 Selamat menikmati